Di telpon, telponnya di reject. Di telpon, diangkat, kita marah-marah. Kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu, jangan ghosting. Menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan harus bisa dijelaskan secara transparan dan rasional dan memenuhi logika publik. Ini yang harus rekan-rekan melakukan. Karena dari keempat strategi tersebut, maka yang berkorelasi paling kuat terhadap peningkatan kepercayaan publik adalah prosedural justice. Hal yang wajar kalau kemudian masyarakat menanyakan sampai di mana proses terkait dengan pengaduan ataupun pelaporan. Karena memang masyarakat mengharapkan ada progres, ada langkah-langkah lanjut. Keterungan dari rekan-rekan karena menerima laporan banyak, menerima pengaduan banyak, sehingga kemudian lebih mementingkan yang menjadi prioritas. Meninggalkan hal-hal yang mungkin rekan-rekan anggap itu tidak prioritas, tapi itu penting buat masyarakat yang melapor. Akhirnya terjadi sumbatan komunikasi, rekan-rekan menghindar, tidak mau menemui, sehingga kemudian kesan publik, kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting, hadapi terkait dengan masalah-masalah yang memang harus dijawab. Prosedur yang saudara lakukan, ini masyarakat harus terinformasi. Karena memang kita juga dibatasi dengan aturan, dengan undang-undang, sehingga tentunya tidak semuanya bisa kita lakukan. Tapi terkait dengan kesulitan-kesulitan tersebut, dikomunikasikan, sehingga kemudian masyarakat memahami dan mengerti. Dan kemudian kita bisa saling melengkapi. Misalkan di dalam penyidikan, masyarakat tentunya mengharapkan bahwa proses penyidikan bisa tuntas. Sementara alat dikurang, jelaskan, jangan kemudian malah ditinggal atau pergi. Ditelepon, telponnya direjek. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah. Jadi hal-hal tersebut tolong dihilangkan. Jadi biasakan untuk rekan-rekan jangan menghindar dari hal-hal tersebut. Saya sampai saat ini masih banyak menerima laporan-laporan. Saya terima karena tidak dilayani baik oleh Kapolres. Tidak dilayani baik oleh Kapolda. Sehingga mau tidak mau, mereka lapor ke Kapolres. Dan saya terima. Jadi kalau saya masih mau seperti itu, tentunya harapan saya teman-teman juga melakukan hal tersebut melebihi. Karena memang yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat adalah rekan-rekan.